Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi resep cara memasak sambal goreng nanas kita sudah siapkan setengah potong buah nanas yang sudah dicincang seperti ini seperti ini, dari cincang-cincang ada sepuluh buah, atau sepuluh biji lah ya bukan buah ini, sepuluh biji cabai keriting yang sudah kita bersihkan dan juga cabai domba tiga biji cabai domba dan juga ada bawang merah sekitar 3 siung bukan 8 siung, 3 siung ya terus itu, 8 siung, 8 biji 8 biji ya, gak apa ya 8 biji 8 biji ini gak ada bijinya, tapi gak apa ya 8 biji selanjutnya, tarasi terasi terasi yang sudah kita siapkan sudah kita bakar terlebih dahulu dan juga ada gula merah aren kita harus menggunakan gula merah aren karena gula merah aren ini sedap ya pertama-tama kita akan kulek dulu ya kita kulek seperti itu ya, karena ini biasa kita di kampung ya, ini biasanya khas orang-orang Sumatra sambal nanas itu ya, yang pertama itu kita kulek cabai keritingnya ya cabai keritingnya seperti itu ya kita kulek semuanya bayang masak ya parlasi Sambal manas goreng Sambal manas goreng Sambal manas goreng Masukkan minyaknya Masukkan minyaknya Masukkan minyaknya Secukupnya Untuk goreng Cabainya tadi Udah kita ulak Ulak Sudah kita ulak-ulak Kita nunggu panas Dia yang terlalu panas Sedang Contohnya Kalau dia dimasukkan Ini bunyi cheese Udah matang dia Nah Berarti udah panas Apinya Udah terlalu besar Takut mutung Gimana set ini Oke Kalau sudah batuk Berarti enak gitu Masakan kode Gitu Biasanya Ya keseir ya Biar ditentu ya Atau enggak usah ya Di ini ya Yang Yang ditutus nanas aja ya Pakai air nanas aja Masih lama Oke Sahabat-sahabat Kita aduk-aduk Biar tidak mutung Apinya Tidak usah Tidak usah Terlalu besar ya Khawatir cabainya Ini gak usah Kita kasih air ya Karena di nanas itu sudah Mengandung air Oke Kita langsung masukkan nanasnya Bismillahirrahmanirrahim Lalu kita besarin apinya Tuh Sudah mau hujan Sahabat-sahabat Ini Sambal nanas Asam Pedas manis Ya Seger Masukkan Masukkan lagi Yang tadi ya Oke Aduk Oke Enggak ada tutupnya ya Kita tutup Nanti kita tutup ini ya Biar dia Cepat matang ya Kasih air Kalau mau dikasih air juga gak apa-apa Ya Kalau sendiri kurang air Enggak dikasih juga gak apa-apa Kita tutup Apinya kita kecilin Dikit Nah Gitu Kita tutup Kita tunggu Berapa menit sudah Tunggu Tiga menit Dua menit Tunggu Dua menit Dua menit Tunggu Dan Masukkan Tunggu Tunggu untuk resep tempenya insyaallah di episode selanjutnya untuk hari ini kita resep cara memasak sambal nanas sederhana penikmat insyaallah alhamdulillah sepertinya sudah matang bisa kita buka udah terhariman gak sahabat-sahabat dari sini ya sudah matang kita matikan siap-siap makan besar sederhana tapi nikmat kita jahit kalau orang Sunda sama jahitnya kita angkat siap makan-makan hujan 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 bro khawatir nanti campur air hujan ini hujan deras hujan deras hujan 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 oke matang alhamdulillah kita siapkan kita makan bareng bareng istri tercinta nasinya mana ya kita makan hujan hujan ya alhamdulillah sudah matang sambal nanas kita ayang sepertinya butuh sendok tempe sambal nanas bismillahirrahmanirrahim mantap ditemani dengan suara galuduh sana sini ya sini ya sini ya panas eh sini ya sini ya ter indicative bismillahirrahmanirrahim trainer terグ i as semang baik saya bismillahirrahmanirrahim saya en Sambil menanas Asam pedas manis Mengalahkan Iron Man Iron Man memang tidak ada apa-apanya Kalah Iron Man sama sambil menanas ini Rasanya seperti Mantap Ini biasa kalau ibu di kampung Masak ini sambil menanas Tempelnya juga enak Tempel mendoan Oke Jangan ya Saya kalau udah sambil menanas Itu satu kuali gede itu habis itu Habis sendiri Habis sendiri Sahabat-sahabat hujan Allahumma sahibat nafya Rumah ya Sedap Insya Allah Resep selanjutnya Apa yang? Tunggu aja Insya Allah kita akan tayang setiap hari Kamis Jam 2 atau jam 7 pagi Dan hari ahad Jam 10 atau jam 5 sore Kayaknya ya Itu saja Jangan lupa Subscribe Terus itu Share Like and comment Oke Atau ada sahabat-sahabat yang punya resep Bisa ditulis di komen ya Itu saja Karena hujan sudah turun Saya akan lanjut makan di dalam Sama bida dari surga Itu saja Terima kasih Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Sampai jumpa Sampai jumpa